Anda tidak boleh masuk di restoran ini. Mohon maaf sebelumnya, ini atas perintah Pak Raymond. Jangan sampai gara-gara kamu, kami kehilangan klien VVIP kami. Maksud, maksud Bapak Om Raymond tadi? Saya nggak ada hubungannya sama Om Raymond, Pak. Saya juga tamu kok di restoran ini. Kalau kamu tamu di restoran ini, silahkan tunjukkan nomor booking Anda. Nomor booking? Setiap tamu yang berkunjung ke sini, dia harus reservasi dan mendapatkan nomor booking. Saya di dalam sama ibu saya. Ya, ibu saya juga datang sebagai undangan. Undangan? Undangannya atas nama siapa? Sekuriti, tolong kamu awasi perempuan ini. Jangan sampai masuk ke dalam restoran. Baik, baik, Pak. Pak, Pak, Pak. Gini aja, saya bawa Bapak ke dalam ketemu sama ibu saya supaya Bapak percaya sama saya. Mohon maaf, saya nggak ada waktu. Saya sibuk. Kalau nggak saya, saya sini di KTP, Pak. Jaminan KTP. Jangan, Pak, lebih baik pergi dari sini, Pak. Jadi gini caranya restoran ini memperlakukan tamunya. Udah, udah, Pak. Ya udah, lepas. Iya, iya, Pak. Iya. Ya, saya pergi. Silahkan, Pak. Iya. Kewek asongan. Usak pemandangan aja. Tidak, Pak. Baguslah dia diusir. Bikin mood saya berantakan aja. Maaf, Pak Raymond. Eh, siapa yang harus diusir, Pak? Maksudnya, kenapa juga dia bisa bikin mood-nya Bapak berantakan? Oh, itu ada. Itu anak pernah bermasalah sama saya, Ibu. Ya, saya takutnya dia ke sini bawa masalah, jadi kena imbas ya ke Ibu. Biasalah, diri dia bisnis begitu. Oh, iya. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, 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 saya, jujur saya, beruntung sekali bisa, bisa kenal Ibu Nawang. Pak Raymond, itu sanjungannya terlalu berlebihan ke saya, Pak. Loh, itu emang apa adanya, Bu? Ibu Nawang itu tulus, cantik, baik, tutur katanya bagus, mannernya bagus. Tipe saya banget ya, maksud saya. Eh, ya, ya, mas. Yaudah, Pak, itu feblenya, ayo. Eh, Pak Raymond, maaf, saya boleh nunggu anak saya sebentar nggak ya? Anak Ibu? Belum datang? Eh, udah sih, Pak. Cuma tadi kan saya mau buru-buru ke toilet, jadinya saya masuk duluan. Oke. Eh, Bapak, jadi kan bawa anaknya? Oh, iya, anak-anak saya emang lagi on the way, kok emang saya sengaja kesini, biar saya harus duluan, maksudnya harus bunawang sama anak-anak bunawang yang duluan, nggak boleh. Lagian kalau saya nih, Pak, datang duluan, nggak masalah, Pak. Saya nunggu juga nggak masalah. Nggak, 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 saya nggak akan biarin itu, Bu. Nggak, biar saya yang datang duluan. Nggak. Terima kasih, Pak. Nggak, biar saya. Kenapa sih, manajer restoran ini nurut banget sama papanya Mel? Cuma karena papanya Mel pelanggan VVIP di sini. Gue harus sampai minik-minik lewat pintu belakang, supaya nggak kelihatan sama papanya Mel. Banget banget buat ibu. Kenapa putri belum masuk ya? Harusnya dia kan nggak selama ini juga bayar taksi online-nya. Kenapa putri belum masuk ya? Harusnya dia kan nggak selama ini juga bayar taksi online-nya. Kenapa sampai jam segini Mel belum juga datang? Awas aja kalau Mel sampai nekat nggak ke sini. Aku akan kasih dia pelajaran. Nah, apa Bu Nawang masih mau menunggu anak ibu? Pak Raymond, saya mendingan cari anak saya dulu deh ya, Pak. Iya, oke. Kebetulan saya juga mau ke PRA. Nanti kita ketemu di situ, Bu. Itu kemejanya yang di situ. Iya. Aku yakin Mel pasti bisa ngerti maksud omonganku di telpon tadi. Kalau apartemen ini cuma sewaan sebagai tempat tinggalku sementara. Aku nggak rela kalau Pak Raymond sampai tahu soal apartemen ini dan menyita satu-satunya milikku yang tersisa. Pangeran. Ayo masuk. Pangeran. Papa senang banget akhirnya kamu datang juga. Tangan kamu kenapa ini? Kenapa bisa sampai gini? Nggak apa, aku. Aku nggak apa-apa. Ini kemarin aku cuma jatuh doang dari motor. Nggak mungkin. Kamu jangan bohongin, Papa. Kalau cuma jatuh, nggak mungkin tangan kamu bisa sampai kayak gini. Beneran, Kopah. Papa nggak percaya sama aku. Papa tuh bener-bener khawatir sama kamu. Apa yang terjadi sama kamu sebenarnya? Ayo kamu jujur sama Papa. Aku beneran nggak apa-apa, Kopah. Papa nggak percaya sih. Ya udahlah. Ayo, duduk. Apa? Papa mau ada acara? Nggak, nggak ada acara apa-apa. Biasa aja. Papa cuma nyiapin makan malam istimewa. Tapi sama siapa, Pa? Nggak sama siapa-siapa. Ada duduk dulu kamu. Yuk. Ini ada makanan usun kamu juga, kan? Apa? Biar aku aja nunggu. Mel. Mel, kamu sama siapa? Tadi aku sama Tasha Samfanya kesini, Om. Mereka nunggu di luar. Mel, lo ngapain di sini? My Prince. Is that you? Oh my God, gue seneng banget bisa sama lo. Walaupun gue nggak bisa lihat, yang penting gue bisa denger suara lo. Pa. Papa yang undang Mel kesini. Udah. Ayo Mel, kita masuk dulu. Yuk. Yuk. My Prince. Bantuin gue jalan dong. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.